Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar untuk Jodiak Aries Makasih ya buat kalian semua yang udah nonton channelnya aku yang setia banget Yang udah donasi juga Semoga Allah membalas kebaikan kamu, berlipat gak enggak ya? Oke, sekarang untuk kayaknya Aries lagi pada gimana ya? Lagi ada rasa kayak kakak aku masih sedih kak Ya ampun Masih sedih, masih belum bisa move on Ada ini? Ya Ya udah kita cari tau aja deh sekalian ya Kabar kamu selanjutnya Maaf, kamu suka ada intermesio dari awal Biar kalian itu mampu menerima segala hal yang baik dan buruk gitu kan Semuanya mesti diterima Ini banyak yang suka, banyak yang pengen ngajakin kamu berjoin dalam bidang usaha Sepertinya kamu lebih fokus Si Aries mah ini orangnya cerdas Jadi kalau misalnya masalah cinta Lebih baik dikesampingin dulu kalau melihat aku Karena kalian itu produktifitasnya tinggi Tapi manjanya ya agak tulungan sih Kadang Aries itu lebih manja dari Taurus Lebih manja dari Taurus si Aries deh Tuh kan Ya kan Tuh kan Bener kan The Tower What Happened In This Morning Broken Heart Lagi gak mau mikirin dulu Bener kan Aku gak Lagi gak fokus buat cinta Aku banyak masalah yang harus aku benahi gitu ya Kamu banyak banget disini orang yang butuh banget Sepertinya keluarga kamu disini Mengharapkan keajaiban untuk kamu Banyak yang ngedoain kamu buat Supaya Ayo dong Kamu nikah lagi lah Kamu Coba untuk bisa dapetin Pengganti Yang sebelumnya Harus yang lebih baik Gue banyak doa ini buat kalian Kamu the star ya Kamu orangnya Sepertinya tangan di atas ya Ringan tangan Dalam menolong seseorang Siapapun Entah itu teman Saudara Bahkan kamu juga suka lupa Sama diri kamu sendiri Jangan sampai sekarang Kamu love yourself first Ya Gitu kan Ada disini ya Yang menyemangati kamu Kamu seimbang Kamu seimbang disini Karena kehadiran seseorang disini Ada yang Mencoba ingin Mengobati perasaannya kamu Orangnya cukup dewasa sih Tapi ada dua ya disini Lagi-lagi dua lagi Dua lagi Ada dua orang disini Yang memberikan semangat Dalam hidup kamu Ternyata ada the love first Disini ada hubungan spiritual Mulai Dia ada hubungan spiritual Aku baca di aries Ya Tapi seseorang tersebut Cukup dominan Tapi Gak apa-apa lah Dominan juga Kalau emang dia care Dia care about you Dia benar-benar Menjaga nama bayi kamu Menjaga harga diri kamu Mencintai keluarga kamu It's okay Kalau dia emperor Dia bawel Dia ngatur Gak apa-apa Itu kalau misalnya Dia aturannya Masih sesuai Sama koridor agama Sih Gak apa-apa kali Yang penting Jangan sampai keluar Dari jalur-jalur Kebaikan kehidupan Ada jalur-jalur Kan hidup itu Sebetulnya ada rambu Merah Kuning Hijau Kalau kira-kiranya Arjen Membahayakan Kamu mundur Di energi merah Kamu stop Melangkah Jangan terlalu jauh Disini ada masih Energi Hancur Dari masa-masa yang udah Masa-masa yang udah Aku tuh punya mantan Aduh ya ampun Kayak gini Kamu nanti cerita Sama Akyu Kamu nelpon Di nomor telepon Yang ada di Layar Video Deskripsi Ada tuh Kan Aku bisa bersihin Gak nih Ruka dalam Aku yang dulu Sama seseorang Bismillah aja Kita lakukan Perbaikan Perbaikan Jalan itu Mesti diperbaiki dulu Kalau misalnya Kalau aku tuh Mau married Tapi Hati aku tuh Gak jelas Maunya apa Artinya Jalan kamu itu Belum dicor Jadi Pada gerinjil Gerinjil Ibarat kata Udah lama Perjalanan kamu Selama ini Dada kamu Enggak Berarti ada energi lama Yang mesti dibuat Aku harus review Ya iyalah Emang kamu bisa nikah Dalam keadaan luka Kamu banyak Persayat-sayat Yang ada Kalau ada konflik Nanti kebawa-bawa Yang udah-udah Kebakar semua Ya kan Amit-amit deh Nah itu Ya Jadi kalau misalnya Mau ngebangun rumah Rumah tangga Itu fondasi dulu kan Kalau gak ada fondasi Ya gimana Ya Banyak hal Jangan takut Di dunia ini Mereka segala ada Oke The bottom of the deck Di sini Ya Masih tentang Menunggu Seseorang berubah Emang Mau berubah Emang bisa berubah Emang ada indikasi Bahwa itu Bakalan ada perubahan Ya Tapi Selama kalian Memang disini Tulus Untuk mencintai Seseorang tersebut Bisa jadi Ada perubahan sih Ya Karena kan setiap hari Itu energi beda-beda Ya tiba-tiba Dapat hidayah lah Apa gitu kan Dapat berkah Yang banyak gitu Kalau the lover Salah satu Di sini kan ada yang Twin flame Jadi kamu mesti sabar Menerima segala sesuatu Kalau gak sabar Ya Habis baterai lah Bensinnya kamu Ibarat kata Kesabaran itu kan Kekuatan kamu Yang tersembunyi Gak semua orang Itu sabar Kalau kesabaran mah Itu gratis Atau dikasih sama Allah Kau sabar banget sih Misalnya nih Dari lima anak Yang paling sabar Kamu nih Berarti kamu Punya visi-visi Kehidupan Dalam Mencapai kebahagiaan Yang sedang direncanakan Tuhan untuk kamu Dengan seseorang Gitu loh Oke Apa yang direncanakan Melalui jodoh akarius Coba Wow Ini ada dua orang Atau siapapun Lingkungan pekerjaan Kamu Yang agak sinis Sama kamu Dia gak suka Sama kamu Mungkin kamu cantik Mungkin kamu Cakep Terus kamu juga dipercaya Mengatasannya kamu Itu mah udah biasa sih Yang gitu-gitu Kamu itu The universe Universe Katanya sayang Sama kamu Ada Penglibatan Dari Alam semesta Alam semesta Alam semesta Ini gak mungkin Hadir ya Ini biasanya Si universe ini Jarang keluar Ini Udah hampir 6 bulan Kalau gak salah Aku pakai ini Si universe Baru muncul Kamu adalah Identik Penyayang Penyabar Penyemangat Mungkin ada healer Kamu juga ada Energi penyembuh Disini Dari turunan kamu Kak aku Dijolimi kak Tapi aku tuh Baik banget Kak gak bisa Membenci dia Ya itu Ciri-cirinya Kamu itu Diberkahi Oleh alam semesta Kamu punya Keturunan Keturunan Yang Ningrat Beda dong Beda enggak Beda Kamu mau kemana Juga orang-orang Beda Lihat kamu Makanya Kalau kamu banyak Musuhnya It's okay Never mind Itu bagian dari Siklus kehidupan kamu Siklus di jiwanya kamu Karena kamu Sebanyak apapun Yang benci kamu Kamu tetap Berjalan aja Lurus aja Karena kamu gak punya Benci Orang yang benci Jadi sayang Akhirnya sama kamu Ini ada yang lagi Ngelamun Aduh Ngelamun Mikirin apa Saya Kak Aku tuh Mau ini Mau ini Mau ini Semoga dijabah Semoga terwujud Afirmasikan aja Terus visualisasiin Dulu aku suka Ngehayalin Waktu aku sekolah Itu aku kerja di kantoran Aku kerja di bank Kerja di mana Padahal Aku kan di IPS Ibaratnya Aku sosiologi Tapi aku masuk ke perbankan Sesuatu yang aku benci Tapi aku pengen masuk Aku ngebayangin Jadi hati-hati Juga dalam membayangkan Sesuatu Jadi ada di dunia-dunia Tentang keuangan Nah disini ada yang Udah cerai nih Kayaknya Masing-masing udah Pada punya pasangan Ada pun yang masih Belum punya pasangan Dalam artian Masih dalam proses pencarian Disini ya Karena ada campur tangan Keluarga Dulunya tuh Kamu tuh Suka berantem Sama mertua Kamu gitu Mertua laki Atau mertua perempuan Gitu ya Yang keluarganya juga Suka bikin kamu Tuh Apa Ngenas Kayak gitu Kayak Kak aku Bener-bener Hati aku tuh Tercebak cabik gitu Sama keluarganya Ex-nya kamu Disini ada ya Kalian coba maafin mereka Ya Harus Nih Ada ketakutan Ketakutan mau mulai lagi Kak aku mau nikah Kak Pacar aku tuh Hampir mirip-mirip Energinya sama mantan aku Ya jangan disamain Nanti apa yang kita pikirin Jadilah disitu Jutuh juga Kalau kisah Mau pergi nih Kita mikir-kirnya bakal macet Ya macet Ya makanya banyak ngobrol Sama kakak Marisa Ya Nanti personal reading Jangan sampai energi lama Itu terbawa Biasa kamu marah-marah Pacar kamu Ya putus Pacaran lagi Sama pacar kamu Yang sekarang Disamain sama pacar kamu Yang kemarin Ya dia-dia ya Yang kemarin-kemarin Yang sekarang-yang sekarang Atau beda Beda orang Gak beda karakter Coba Jodohnya apa Kan beda Tanggal lahirnya Kan beda Ya Kak mau ngitungin Tanggal lahirnya nih Pasangan aku nih Kalau rumah tangga Ntar kedepannya Kayak gimana nih Watonnya Jodoh ketemu berapa Oke Nanti ada gambaran Disini ya Selesaikan konflik Selesaikan konflik Jangan ada perdebatan Kalau ada orang yang bikin Kamu sedih Kesel Jangan digubris Kamu lurus-lurus Tuh kan Ini ikatan spiritual Ada ikatan spiritual Dari kartu pertama Dan kartu kedua Ciri-ciri Ini memang spiritualism Kalian Ada kedekatan spiritual Karena kamu juga disini Kan ada universe Salah satu diantara kalian Disini dituntut Untuk sabar Atau udah dikasih Kesabaran sebelumnya Sejak kamu lahir Sejak kamu Wewewe Gitu lahir ke dunia Itu kamu udah dikasih Kesabaran Coba Kak aku sabar Waktu aku Usia 7 tahun Ada kamu Pasti dikasih Itu apa Untuk kesimbangan jiwa Itu untuk kekuatan Ini ada strength Jadi kalau misalnya Aku ngeluarin kartu Cina Itu artinya Kalian itu Emang benar-benar diberkahi Kalian bukan orang sembarangan Saya lihat Disini ada yang selalu Mendukung kamu Disini ibu kamu Ya maklum-maklum aja Kalau ibu-ibu Ibu kamu Ibu kamu tuh bawel Maklum aja Karena ibu kamu cerdas Seorang ibu Memberikan kecerdasan Kepada anaknya Bapak aja Bapak itu belum tentu Bapak itu emang Dalam penelitian Dalam studi Penelitian Orang-orang Barat Ayah itu menurunkan Satu kekuatan Dalam pertahanan hidup Tapi untuk kecerdasan Itu mamahnya kamu Jadi kalau mamah kamu bawel Kamu cerdas Kamu pinter kan Kamu dihasilkan oleh mamah kamu Jadi kalau misalnya Ada rejeki Jangan lupa mamah kamu duluan Ya Oke disini Ada The Devil Hati-hati juga Disini ada sistem-sistem Yang gak bagus ya Ada juga Ini kalau lagi usaha Nih hati-hati ya Ya Hati-hati Banyak kedoain Banyak berdoa Semua Belum apa-apa tuh Berdoa dulu Itu tuh dulu ya The Devil The Devil tuh kayak Energi Hawa nafsu bisa Ada gairah cinta Di antara keduanya Karena ada lovers Tentang cinta Cinta adalah Tentang Sexuality Gairah Dan Bisa aja Kebangkitan Spiritual Yang dimulai dari The Devil Kita percaya bahwa Segala sesuatu Itu Akan Berdampak baik Dari hal-hal Negatif Tapi yang negatifnya Yang gimana dulu Ini Gak bagus ini Ini ada energi negatif Makanya Hubungan kalian itu Agak jeda Ada gangguan ya Saya gue rasa Ya ada Eh tadi dua orang tadi Yang ada Yang bawa pedang gitu Gak suka kamu Itu Bahagia sama pasangan kamu Seperti itu ya Soalnya aku Enak tau Aku agak enggak Makanya aku tutup The Devil Ya mudah-mudahan Kamu selalu dilindungi Oleh Tuhan yang makuasa Karena kamu orang yang Disini Cobaannya banyak Karena kamu bukan Orang kebarangan Harus kuat Harus bisa lewati Intinya jangan cepat marah aja Energi kamu nanti terbuang Sya-sya Oke ada huruf L Ada huruf N Ada huruf O Ada huruf E T R O Ya udah Kayaknya kamu pernah Kecewa sama dua orang Yang sama mirip Mirip dalam arti Manipulatif Ada Selalu bikin kamu Ngerasa Di Jolimi Ya Manipulatif Apa sih Ditipu Selengkuhi Ya Oke Aku coba baca dulu Ada rejeki yang banyak Mampir ke dalam Rekeningan Rekeningan Rekening tabungannya Kamu disini ya Ada yang sah juga Semoga sah ya Ada yang memensahkan Juga hubungannya Kamu disini Dengan pasangannya Kamu ya Ada yang lotre Ada yang dapet lotre Ada yang mau dapet Hadiah gitu ya Surprise dari alam semesta Karena kamu orangnya baik Kamu banyak menolong orang Gak pernah benci Ya kan Selalu melakukan ibadah Yang rutin Ya bersedekah Ya pasti dapat hadiah dong Tuhan itu mengikuti kamu Melihat kamu Siang dan malam Mengurus kamu Ya Sampai tidur Dan bangun lagi Kamu banyak Melakukan kebaikan Tuhan pun juga akan Melakukan hal yang sama Buat kamu Nah terus Ada yang Nurut sama kamu Ada yang nurut Dapet sama kamu Yang sayang banget Sama kamu ya Nanti tuh kamu tuh Kalau punya suami Atau punya istri Itu nurut sama kamu Ya Oke ada yang suka Nonton youtube ya Yang suka nonton youtube Terus kerjanya Ya pulang kerja Nonton Gitu Nyari energi-energinya Mantan kamu Pasangan kamu Atau kamu juga Suka di Kayak pasangan kamu Yang lagi gak sama kamu Lagi ambek-ambekan Gitu ya Lagi gak ada komunikasi Dia juga cari-cari Reginya kamu Kamu tuh lagi ngapain Gitu ya Ada yang disini Cukup lumayan Malu-malu ya Sama kamu Ataupun lagi Gak mau ada komunikasi Lagi pengen narik diri Sama-sama pengen narik diri Ada Ya Gitu Ada yang disini tuh Selalu berdoa Gitu ya Selalu berdoa Gitu Disini ada RW Kalian cenderung punya Jiwa pemimpin Jiwa pemimpin Itu kan dari RT dulu RW Keluraha Desa Dan segala macem Kamu mungkin suatu saat Kamu juga bisa jadi Anggota DPR Kayaknya ya Oke disini Ada yang pengen Disapa Hai sayang Apa kabar Kayak gitu ya Ada juga yang suka Mampir ke FB Atau media sosialnya Kamu disini Ada yang suka Nanya-nanyain Kamu sama temen-temen Kamu Sama keluarga kamu Gitu Lagi nutup komunikasi Tapi dia Penasaran sama Kisah kamu Selanjutnya Dengan siapa Gitu Ada yang emang Masih curigaan Sama kamu Takut Kamu diambil Orang ada Disini ya Aries Oke apalagi Oke disini juga ada Ahri Terawang Kamu bisa nerawang Karena kamu Tidak ada di universe Orang memang bisa nerawang Kamu juga punya Apa Speed guide nya Kayak Indigo Girl And Indigo Boy Oke Ya disini Kamu ada energi keceriaan Ada pembalasan Yang baik Kayaknya Semesta sedang Mengirimkan hadiah Untuk kamu Karena kamu sabar Dan taat Beribadah Mungkin ya disini Dan kamu juga Berselalu berbagi Kepada siapapun Tapi Ada yang gak suka Sama kamu Yang ngirim sesuatu Ya wajar aja ya Namanya juga Manusia ya Manusia mah Gak lepas Gak jauh dari Hal-hal yang Yang Ya gitu-gitulah ya Manusia itu Biasanya kalau udah lewatin itu Suka dapet hadiah Kebahagiaan Dan rejek itu Malah berlimpah sih Sebetulnya Cuma harus kuat Ngelewatin Dan jangan lupa juga Ihtiar Kamu bisa membersihkan nergi juga Ataupun apapun itu ya Semoga terwujud Apapun yang kamu inginkan Disini ya Karena kamu orang yang baik Jalan hidup kamu Akan baik-baik aja sayang Oke Gitu aja ya Yang mau personal reading Silahkan Hubungi nomor aku Ya Makasih udah nonton videonya Aries Makasih semuanya Yang udah setia banget ya Di channelnya Marisa Hanti Oke makasih Aries Dadah 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 Dadah